Nah terus ketika selama menjadi apa ya bisa dikatakan kayak beribadah sambil bekerja ini Mau non-PNS dan PNS itu kan waktunya udah panjang banget ya tentunya sambil mengurus anak Gimana sih perasaannya sambil mengurusin anak terus juga tuntutan kerjaan yang pastinya padat banget kan Dan kita gak bisa bernegosiasi nih ya anak saya lagi sakit gitu atau gimana Itu kan pasti ada hal-hal yang harus dipikirkan lagi kan itu seperti apa Mbak? Iya baik ada bahasa yang seperti ini ya kita sering denger kalau laki-laki yang sukses Karena didampingi oleh wanita yang hebat Tetapi kadang saya juga merasa kalau wanita yang bisa sukses berkarir dan berumah tangga Itu harus diikuti dengan suami yang pengertian dan juga hebat juga gitu Seperti apa sih suaminya? Mulai jam kasih tau maksudnya support dia kepada Mbak selama ini Jadi suami itu sangat support jadi kebetulan saya beruntung sekali dapat suami yang sayang dengan keluarga Apa sih kalau bahasanya itu memang family man banget gitu ya Jadi dia juga bekerja sebagai abdi negara saya juga bekerja sebagai abdi negara Jadi memang komunikasi dalam keluarga untuk bagaimana saling mencocokkan jadwal waktu itu memang penting sekali Jadi komunikasi sebelumnya terus anak-anak juga memang kita ajak komunikasi sejak dini Ini ibu seperti ini, ayah seperti ini, kalian harus bisa seperti ini Kita sama-sama bekerja dalam peluang Iya pemahaman itu yang penting sekali Untuk anak-anak, tapi kalau boleh tahu sebenarnya anak-anaknya udah umur berapa nih sekarang? Anak saya yang pertama itu baru umur 10 tahun Oh 10 tahun, berarti kemarin ketika baru-baru kerja pastinya lewel dia, luar biasa ya Dengan jarak yang cuma 3 tahun Oh anak kedua ya? Anak kedua umur 7 tahun, anak ketiga masih balita Oh sekarang? Iya masih balita, jadi memang menyusun jadwal waktunya juga lumayan Manajemen waktu itu memang utama, memang paling penting Kemudian pekerjaan sebagai penyuluh agama ini kan mbak kita bisa dibilang 24 jam Jadi ketika umat perlu pembinaan, nggak tahu hari libur atau nggak tahu malam atau pagi Dia udah perlu pembinaan aja, ada konseling perorangan, lewat HP, lewat WA gitu kan Kemudian juga jadwal pembinaan yang ada malam, kegiatan malam gitu Tapi memang ya beruntung sekali sih punya keluarga yang pengertian Ada keluarga yang mengerti dan juga tentunya niat yang baik tadi ya mbak Karena memang dari awal niatnya pengen ibadah sambil kerja tadi terhalisasikan dan didukung oleh keluarga yang luar biasa Nah ini kan juga punya anak tadi cukup deket-deket ya Waktunya, jaraknya, terus juga mereka tentunya sangat membutuhkan perhatian orang tuanya Apalagi tadi masih ada yang mbak Lita ya Pernah nggak sih mereka kayak, mama, mama sibuk banget nih temenin adek dong main Terus seperti itu, gimana sih mbak bisa memberikan pengertian kepada mereka Terus kayak, oh ada jadwal-jadwalnya nih Kadang kan kita udah Sabtu Minggu semestinya untuk anak-anak ya Kadang kita maunya libur tuh habiskan untuk anak-anak apa berenang atau janjilan kemana gitu kan Kebetulan anak-anak saya tuh suka berenang Kadang udah janji nih hari Sabtu Minggu kita berenang ya nak ya Eh ya taunya ada jadwal pembinaan mendadak gitu kan Ya pemahaman kan di komunikasi lagi nanti diganti ya nak ya jadwalnya atau bagaimana Atau digantikan dengan suami atau diganti sama orang tua dari saya Nenek kakeknya yang menggantikan dulu posisi saya sementara nanti diganti lagi Kebetulan saya juga beruntung dapat anak-anak yang begitu pengertian Dia begitu memahami, dewasa untuk memahami kesibukan orang tuanya Kesibukan orang tuanya, jadi mereka sangat memahami gitu ya Oh mamanya lagi kerja gitu, papa lagi kerja Ini juga menjadi, apa ya Anak-anak itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya Sejak gini memang harus ada komunikasi antar keluarga yang baik kan ya Nah terus kalau misalnya anak-anak kalau lagi rewel banget gitu Pengen mamanya, gimana sih ngasih perhatian kepada anak itu? Perhatian, kata-kata yang paling ampuh deh biasa aja dikasih ke anak ini Kalau saya tuh lebih suka memuji anak-anak ya Iya, jadi kita kasih pujian-pujian dulu kemudian anaknya juga suka kan dipuji kan siapa aja suka kalau dipuji Jadi moodnya naik gitu ya Iya moodnya naik, ketika moodnya naik, ketika pujian kita kena nih kesasaran gitu Mulailah kita omong-omongkan apa-apa yang memang semestinya dikomunikasikan Karena nanti kalau misalnya ibu sebentar pergi nanti adik jangan nangis ya Jadi dengan pujian-pujian tadi ya Mbak ya Tapi juga tetap bisa menjaga anak-anak di rumah dan keluarga Oke baik Untuk semua perempuan yang tangguh di luar sana ya Yang sebagai abdi negara juga, sebagai ibu rumah tangga juga Memang kita sulit untuk menjadi perempuan yang sempurna Tetapi setiap perempuan pasti punya kesempatan untuk berproses, untuk belajar Nah dari proses dan dari belajar setiap hari yang tidak putus itu Semoga kita bisa membahagiakan setiap orang yang memang membutuhkan kita Jadi ketika kita bisa berproses, kita bisa menciptakan kebahagiaan Semoga semuanya akan baik-baik saja Tentunya dengan niat baik tentunya ya Mbak ya Semua bisa terrealisatikan dengan niat baik, tentunya dengan proses yang baik juga Selagi itu untuk kebahagiaan semua orang Oke terima kasih Mbak Sudah banyak banget memberikan Wih jangan juga terhadap saya nih Nantinya mungkin dia bisa lebih membagi waktu dengan baik lagi untuk anak-anaknya Dan nanti perempuan tangguh Kita masih akan mengajak kalian ke narasumber selanjutnya Tetap di Perempuan Tangguh Thank you Mbak ya Sama-sama Terima kasih telah menonton!